Halo guys, kembali lagi di channel Fasti Setara Jadi kali ini gue mau Ini kayaknya memang melenceng ya Gue lupa nulis Gue lupa kalo gue pengen Apa namanya, bukan buat cerita horror Gue lupa gue pengen Shooting kayak gini Jadi nanti kalo game Untuk gue, gue stop dulu Gue lagi males main game, asli Sekarang lagi karena sekolah Jadi gue males gitu Jadi nantinya main game itu Nantinya gue rekamin Kali ini gue akan membawa topik Ted Bundy Jadi kita langsung Saja mengenal siapakah Ted Bundy itu Ted Bundy adalah seorang pemerkosa Necrophilia Dan pembunuhan berantai asal Amerika Pada tahun 1970-an Korbannya kebaikan wanita Dan dia dieksekusi di Florida Pada tahun 1989 Eleanor Lewis Cowell Ibu Ted Bundy Berusia 22 tahun Eleanor melahirkan Ted Dengan seorang ayah Tidak diketahui namanya Seorang veteran angkatan udara Menurut dari rekan kerja ayahnya Nama asli Dari ayah Ted Bundy Adalah Jack Worthington Ada juga yang mengatakan Kalau ayahnya adalah Kakeknya Tapi identitas bapaknya Tapi identitas bapaknya Tidak dapat dikonfirmasi Pada tahun 1951 Eleanor menikah dengan Johnny Bundy Ayah diri Dari Ted Bundy Tet tidak mendapat perhatian dari ayahnya Karena ayahnya yang tidak terlalu berpendidikan Seorang guru Ted dilahirkan di Burlington Perman pada tanggal 24 November 1946 Ted memulai hidupnya Sebagai anak yang mempermalukan Nama ibunya Dan nama keluarga ibunya yang religius Untuk menutupinya Ted diadopsi oleh Kakek neneknya Dan ibunya adalah Sebagai kakak perempuannya Eleanor pindah dengan Ted Ke Tacoma, Washington Setelah beberapa tahun Dan menikah dengan Johnny Bundy Ted memiliki minat Yang beda dari anak-anak yang lain Itu dia suka dengan pisau Mungkin suka-suka main-main gitu Tidak hanya itu Dia adalah seorang Anak yang berprestasi di sekolahnya Ketika meninjak remaja Mulailah sisi gelap yang muncul Ted suka mengintai orang Dari jendela Dan mencuri barang-barang orang Ted lulus Dari University of Washington Dengan jurusan fisikolog Pada tahun 1972 Dan dia diterima Di sekolah hukum di Utah Walaupun dia tidak pernah mendapatkan gelar Selama jadi mahasiswa Ted jatuh cinta Kepada seorang wanita Yang cantik Memiliki banyak uang Dari California Mereka jadian nih Ted dapat Apapun yang dia mau Dari si cewek ini Pada ujungnya Mereka putus Dan sejak saat itu Ted memiliki rasa dendam Kepada perempuan Yang seperti mantan pacarnya Cantik Rambut panjang warna hitam Kuntilanak bisa jadi sih Pada pertengahan 1970-an Ted mengubah dirinya Dan menjadi lebih percaya diri Aktif di sosial Dan aktif di politik Yang pun mendapat surat dari Gubernur lagi kan Dia mendapat surat dari Gubernur Washington Setelah menyelesaikan Kampanye Ted melakukan Membunuh 36 wanita Di beberapa negara bagian Tapi Menurut para ahli Dia sudah membunuh Lebih dari 100 orang Ataupun mungkin lebih Beberapa banyaknya Tidak diketahui Pola pembunuhannya Yang dilakukan Biasanya sangat kejam Dan sebelum korbannya Dipukuli mati Dia akan memperkosa Terlebih dahulu korbannya Banyak nih Orang yang berdebat Kapan Ted melakukan Aksi pembunuhannya Sebagian besar sumber Mengatakan bahwa Dia telah melakukan Aksinya Pada tahun 1974 Pada tahun itu Banyak sekali Perempuan yang hilang Mendadak Bagaimana dia dapat Menangkap para korbannya Ted biasanya modus Dengan bilang kayak Eh Tolong dong Mobil rusak Eh tolong dong Aku sakit Ya Pokoknya macam-macam lah Tapi sayangnya Korban-korbannya itu Telah melakukan Hal yang fatal Saat musim gugur pada tahun 1974 Ted pindah ke utah Untuk menghadiri sekolah hukum Dan beberapa Desa-sesus Bahwa wanita Juga banyak yang menghilang Beberapa tahun kemudian Ted ditahan oleh polisi Polisi menggeledah kendaraan Ted Dan menemukan banyak bener barang Barangnya ini Masih untung ya Bukan untung sih Ya pokoknya Dia ketemu barang Yang Untuk dia ngerampok Itulah Screwdriver Eh screwdriver Apa sih Obeng ya Obeng Terus kayak Borgo Ya macem-macem lah Pada tahun 1975 Ted akhirnya Ditangkap Karena telah menculik Carol DeLonge Salah satu wanita Yang berhasil lolos Dari sekian banyak wanita Yang telah Dia bunuh Dan Ted Dinyatakan untuk Masuk penjara Selama 15 tahun Ted lolos Penjara dua kali Pada tahun 1977 Pertama kali Dia didakwa Dengan tuduhan Pembunuhan Atas kematian Seorang wanita Asal Colorado Dan memutuskan Untuk bertindak Sebagai pengacara Bisa dia jadi Pengacara Untuk diri dia sendiri Gitu jangan-jangan Selama perjalanan Ke gedung pengadilan Dia lompat Keluar dari jendela Dan berhasil kabur Dan akhirnya Ditangkap 8 hari kemudian Bulan Desember Ted lolos lagi Pengen banget sih lolosnya Orang udah tau banyak hal Dia membuat lubang Di atas sel penjara Langit-langitnya itu Jadi dia bisa keluar Pihak berwenang Tidak dapat menemukan Ted Dalam waktu 15 jam Ted sudah melarikan diri Ke Tallahassee Florida Pada malam 14 Januari Pada malam 14 Januari Ted masuk ke asrama Perempuan Che Omega Di Florida State University Dia menyerang Empat wanita Dan Membunuh Dua diantara mereka Pada Februari 9 Ted menculik Dan membunuh Anak kecil berumur 12 tahun Bernama Kimberly Leach Kejahatan ini menandai Akhir dari aksi Pengbunuhannya Dan dia segera Ditarik polisi Pada bulan Februari itu Ted dieksekusi Di kursi listrik Di Florida Pada tahun 1989 Bukti yang menyatakan bahwa Itu ada perakuan Ted Adalah bekas gigitan Pada salah satu Korban wanita Yang telah dia bunuh Di Che Omega Florida State University Dan itu cocok dengan Ted Oke guys Jadi Sampai disini dulu Untuk Ted Bundy Ya Terada-ada akhlak Jadi orang ini Gimana gitu Gue gak bisa komen Asli Aku cuma bisa Dien doang Baca doang Oh oh aja Gue Oh oh Berarti gue Cuma gitu doang Gue Oke guys See you in next video Bye 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 Terima kasih.